Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton! 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 Kakek tuan izinkan kakek untuk sholat di pendopo ini apakah boleh? Oh tentu saja boleh kakek silahkan kata kedua prajurit. Lalu kakek pun sholat di pendopo istana Raja Ria Bakau. Dan setelah itu ketika kakek sholat prajurit pun melihat keanehan teman-teman. Apa itu kak? Dia melihat jala rantai kakek ini berkilau di sinar matahari. Sepertinya ini bukan jala biasa ini, ini jala emas. Ketika dilihat teman-teman benar emas ini benar ini jala rantai emas. Mumpung kakek sedang sholat, kami akan mengangkatnya kata kedua prajurit. Ketika itu kedua prajurit pun mengangkat jala rantai ini. Aduh berat sekali. Tidak telur ambo eh, ngangkatnya eh. Tentunya. Akhirnya kedua prajurit itu tidak berhasil mengangkat apa teman-teman? Kan ternyala emas. Nah laju kedua prajurit tadi dia masuk ke dalam istana untuk berbicara kepada rajanya Raja Riyakbakau. Mendengar cerita dari kedua prajuritnya Raja Riyakbakau pun kaget. Dan dia merasa tertantang untuk mengangkat rantai jala emas itu. Mana mungkin lah katanya. Sini biar aku angkat. Akhirnya selesai sholat kakek itu hendak menemui kembali kedua prajurit. Terima kasih tuan-tuan yang sudah mengizinkan kakek untuk sholat di pendopo ini. Terus apa kata itu rajanya datang? Kakek, apakah benar kakek pemilik rantai jala emas ini? Iya maafkan kakek baginda raja. Nah benar kakek pemilik rantai jala emas ini ada apa? Bagaimana kakek kalau saya ingin membeli rantai jala emas kakek? Maaf tak ginda. Sesungguhnya rantai jala emas ini kakek tidak menjualnya. Tapi rantai jala emas ini adalah peninggalan keluarga kakek. Wah teman-teman apa yang terjadi ya? Kak Inaya? Oh iya kak Tami. Kenapa? Tahan dulu ya ceritanya. Nah iya ada apa? Soalnya ada yang mau lewat. Oh boleh. Adik-adik yang ada di rumah nanti kak Tami akan lanjutkan ceritanya. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Tetapi anak jariah hurrah.